ini kalau kita mau membuat simpul pangkal ya simpul pangkal begini terus kita kasih buat kacamata dulu bentaran dua ya terus kita yang sebelah kanan itu taruh dibawahnya taruh dibawahnya seperti ini kita langsung gini ya ini namanya simpul pangkal ya ini ya saya ulangi kalau membuat simpul pangkal buat lingkaran dua seperti kacamata terus yang sebelah kanan taruh di dibawahnya masukkan ke ini ini namanya simpul pangkal atau kita ikan watandu tidak usah kacamata ya langsung menggunakan ini seperti ini ya terlebihkan di bawahnya terus kita lewat sini taruh dari bawah ini ini namanya simpul simpul pangkal ya ya terus sama prosesnya sama begini kita taruh dari bawah ini ya ini jarak untuk membuat tandu pramuka terus yang terakhir itu disini dikasih simpul mati simpul mati biar tidak bergerak ini namanya simpul mati ini jaraknya ini selanjutnya kita tetap menggunakan simpul menggunakan simpul menggunakan simpul pangkal sama prosesnya ya begini terus di bawahnya setelah itu kita beri ini ya terus kita masukkan di sebelah sini kita tarik ini ya terus biar tidak bergerak kita kasih simpul mati mati ini simpul mah baru kita sih silangkan begini ya selanjutnya kita menggunakan simpul jangkar jangkar kalau yang ini pakai simpul pangkal dan mati ya itu pangkal dan mati sekarang posisinya harus ada di tengah-tengah sini harus ada di tengah kita menggunakan simpul jangkar kalau yang tadi itu kalau pangkal lewat sini kan kalau yang jangkar lewat ini ya ini ini terus kita masukkan ke lubang ini terus kita tarik ingat harus seimbang antara kanan dan kiri yang sebelah ini ya ini kan terus kita lakukan selanjutnya hilang lagi ya ingat posisinya harus ada di tengah harus seimbang sama prosesnya ya kalau yang tadi disini menggunakan simpul jangkar kalau yang disini simpul jangkar nih sama prosesnya ya begini nih dari ini terus ke bawah atas ya atas terus kita ini nih namanya simpul jangkar harus seimbang ya ya pak kanan dan kiri biar biar kuat kita silang lagi ini jarak yang ideal ya ini ya jaraknya nih ya harus seimbang Hai sama prosesnya Hai nih Hai ini tepat ya 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 tak silang lagi Hai lagi praktek dua orang-orang ya ya ini jarak ya itu jarak jaraknya atur jaraknya ini ini sampai ke ujung sini nah ini sudah cukup ya Nah gitu udah ya nah ketika sampai di sini ini sudah kan ya Pak ini kan masih ada lebihnya gimana supaya tidak ada apa ya caranya ada biar rapi caranya begini ini caranya caranya dan talinya sampai habis ini terus ini kita lagi praktek ya ini ada berapa ini ada dua tenten apa tandu sampai ini habis talinya jadi sih kalau kita membuat tandu pramuka ya kita menggunakan tiga simpul tiga simpul saja simpul mati pangkal dan jangkar ini ketika sudah terakhir bisa di ini ini sudah jadi hasilnya bisa dicoba ya Hai rumah ada pesan roma tidur tidur sini ingat posisi kepalanya harus ada di sini ya jangan terlalu kesana terus kurang sini keser sedikit sedikit ya sedikit ini cara muat tandu ketika apa gunanya fungsinya ketika temennya di jalan itu ada yang sakit ini ini adalah fungsi dari tandu kramuka bisa dipahami kita praktek ya sarak Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini